Halo bro ketemu lagi dengan channel itek 51 kali ini saya akan mencoba satu hal yang disukai banyak orang kali ya kita akan mencoba mengulas tentang gaji kemudian pertanyaan besarnya berapa sih gaji saya sebagai YouTube red ini Oke kita coba akan kulas sedikit lah gitu ya kita lihat dulu seperti apa Oke stop 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 Oke cukup 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 berhenti sampai disitu dulu ya sebenarnya itu gajinya para youtuber bro saya ini masih YouTube red jadi belum sampai ke sana Oke kalian penasaran dengan gaji saya nanti saya akan tunjukkan kepada kalian supaya kalian tahu supaya kalian paham berapa gaji saya sebenarnya hmm fantastis bro tapi jangan lupa subscribe dulu di like dan di share ketahuan teman siapa tahu menjadi wawasan yang penambah ilmu dan juga bermanfaat buat kalian Oke sebelum kita ngomongin gaji ya sebelum kita menggaji siapapun kalian punya gaji jadi eh jika kalian kita ceritahu dulu seperti apa rasanya menjadi karyawan YouTube boleh boleh lah karena kan kita tetap ikut aturan YouTube jadi kita agak kita karyawan Oke Wah happy banget rasanya kalau jadi karyawan YouTube ya Oke bekerja di YouTube itu tidak mudah walaupun kita sekedar kreator video gitu ya itu pekerjaan berat bro jadi untuk bikin video saja kita cerita nih ini pengalaman dengan saya gitu ya kita cerita aja untuk bikin video aja itu kita harus punya mood punya mood yang baik harus cari waktu yang tepat biasanya tengah malam di saat orang tidur ataupun ngumpet-ngumpet supaya nggak kelihatan orang ya wajah apa ya ya masih masih demam panggung gitu ya wajar lah gitu ya eh begitulah itu ya jadi jangan 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 aneh karena masih masih jangankan orang lain orang dewasa anak-anak-anak kita lewat pun sudah amyar gitu ya Oke kembali ke tema gaji kita Oke kita coba analisa hal-hal umum gitu ya jadi jika kalian melihat ada sebuah video di YouTube yang begitu viral kemudian kalian melihatnya penontonnya itu dari buan ratusan ribu bahkan sampai jutaan kemudian kita akan menganggap Wow pasti banyak sekali di pendapatan yang diurangkan jawabannya adalah no ya karena bukan begitu cara kerjanya gitu ya kemudian tadi kalau ada video yang sangat viral gitu ya Oke kalau kita melihat ada sebuah akun YouTube videonya banyak kemudian dikemas begitu cantik kemudian banyak lagi tuh ya kita pun sering kita nonton kita nonton gitu kemudian kita akan menganggap Wah pasti kehasilannya lumayan ini orang jawabannya tetap tidak karena bukan begitu cara kerja YouTube Oke Oke selanjutnya jika kalian sendiri membuat akun YouTube gitu ya kalian buat akun YouTube menjual subscribe 1000 subscribe murah nah andai kata lah ya kalian beli kemudian oke subscribe kita naik melonjak bom-bom-bom-bom-bom-bom sampai 1000 lebih 2000 lebih jangan salah dengan cara demikian pun Anda tidak akan pernah mendapatkan uang dari YouTube ya pertama untuk menjadi karyawan YouTube itu supaya kita mendapatkan uang dari YouTube YouTube itu pertama kita harus mempunyai minimal dalam satu tahun terakhir minimal nih itu 1000 subscriber saat pertama saat kedua adalah sudah ditonton 4000 jam tayang 4000 ya 4000 jam tonton gitu ya jadi artinya orang menonton biasanya berapa lama semenit 2 menit 3 menit ini 4000 jam total selama setahun nah jadi skenario tadi video yang tadi viral tadi kan walaupun penontonnya jutaan itu YouTube tidak akan pernah mendatangkan uang jika tidak ada yang subscribe jika tidak ada yang subscribe percuma aja walaupun viewernya sudah 4000 kemudian tadi ada skenario kedua bahwa video kita begitu banyak sekali kita upload ratusan ribuan video setiap saat gitu ya jika tidak ada subscriber jika tidak ada yang nonton pun YouTube tidak akan memberikan uang sebesar pun itu ya Oke katakanlah kalian sudah benar sudah sudah buat video yang baik-baik kemudian sudah sudah dapat 4000 jam tayang kemudian sudah 1000 subscribe misalkan ini syarat utama sudah terpenuhi kan berarti sudah langsung dapat duit tidak juga jadi setelah di monet nanti akan di review di review gitu ya itu sudah 4000 sudah 1000 subscriber belum tentu juga dapat duit misalkan masih ada yang melanggar aturan YouTube misalkan video itu ngambil hak cipta orang lain misalkan video ngambil dari tempat lain kemudian musik lagu dari tempat lain itu juga enggak akan bisa di monetize kemudian misalkan kita jual eh berbicara tentang rokok berbicara tentang Sarah berbicara tentang hak yang sensitif berbicara tentang apa namanya itu meretas dan sebagainya itu pun tidak akan dibisa di monet gitu ya oke udah panjang lebar kita kembali ke pertanyaannya pertama dan awal berapa gaji saya sebagai YouTube pret oke siapa yang menjadi YouTube bro tapi sekarang dari YouTube pret dulu tanggal 25 Februari 2020 adalah hari yang bersejarah buat saya karena apa karena penantian kerja keras dan segala daya upaya untuk membuat video akhirnya terbayar karena saya sudah dapat pengakuan dari teman-teman semua dari kalian semua yaitu sudah mendapatkan 1000 subscriber gitu ya jadi 4000 jam tayang sudah terlampaui sebelumnya 1000 pada tanggal 25 Februari 2020 terima kasih guys kalian yang sudah support saya gitu ya biar kogol sendiri memberikan selamat kepada saya karena sudah 1000 subscriber dan akun saya akan ditinjau dan akan diberi kabar selama 1 bulan ke depan dari kemudian akun saya terlihat lebih bercahaya dari biasanya bro kenapa? karena sejarah telah tercipta pada tanggal 29 Februari 2020 akun saya telah keluar angka dolarnya gitu ya artinya saya resmi diterima bekerja di YouTube gitu ya oke itu tadi ininya sekarang berapa sih pendapatan saya? berapa bro? kira-kira juta 2 juta 30 juta 40 juta 50 juta alhamdulillah bro kalau itu yang kalian doakan jadi untuk 1000 subscribe berapa yang kalian dapat? per hari ini per hari ini inilah gaji saya ya langsung aja ya ini adalah channel saya sudah sudah tertulis mitra YouTube sudah 203.890 tayangan dan juga mempunyai 1040 subscriber ya oke kita langsung aja ke analiktik kita lihat kemudian kemudian kita lihat pendapatan kita lihat 7 hari terakhir ya ini dia pendapatan saya di 7 hari terakhir itu sekitar total 0,91 dolar ada 1537 tayangan artinya sudah dilihat oleh 1537 orang baru mendapatkan 0,91 dolar oke kenapa demikian karena BPS nya ini BPS adalah biaya per 1000 view artinya dalam 1000 view dalam 1000 kalian melihat iklan saya itu dihargai 1,06 dolar rata-rata ya tergantung videonya ini bisa dilihat ada yang 4 dolar jika orang menonton DIY ultrasonic cleaner 1000 orang menonton dalam satu hari berarti saya akan mendapatkan 4 dolar kemudian dia bervariasi ada besar ada kecil ada 0,9 gitu tapi rata-rata dihitung bahkan ada yang 6 dolar ini ya yang terturbin kalau dilihat oleh 1000 orang mungkin dalam sehari atau semenit yang nonton 1000 saya akan otomatis mendapatkan 6 dolar mungkin kalau diuangkan sekitar 90.000 kali ya jadi yang menentukan pendapatan saya adalah penonton atau viewer makin banyak yang nonton makin banyak saya mendapatkan pendapatan gitu ya jadi saya tidak bisa memaksa kalian menonton tidak bisa memaksa kalian untuk subscribe dan lain sebagainya itu berjalan sesuai dengan kualitas video yang saya buat atau yang kalian buat itu ya gaji saya selama 7 hari terakhir 0,91 dolar itu total dari semua video yang ada jadi untuk menghitung per video-video bisa dilihat misalkan belajar mesin las ini ada 414 tayangan tinggal dibagi saja dengan 1000 itu makanya didapatkan 0,17 tapi kita tidak bisa menghitung bulat demikian semuanya tergantung oleh youtube yang menghitungnya ini berjalan otomatis kita hanya tinggal menerima apa yang ada di tabel ini what jangan kaget bro itulah kerja keras lo selama ini jungkir balik jungkar jungkir balik lagi balik lagi segitu dapatnya selama sekian hari ya kan jadi pertanyaan selanjutnya apakah saya kecewa bagaimana menurut kalian no kenapa mesti kecewa jadi begini pertama bisa diakui mendapatkan 1000 subscriber saya yakin saya bisa saya yakin ada orang-orang teman-teman ya kalian semua itu telah subscribe video saya sehingga saya dapatkan 1000 itu adalah pengakuan luar biasa jangan salah ya 1000 itu banyak biasanya saya bercerita apa namanya menerahkan ke orang-orang paling 2-3 orang ini bisa 1000 orang loh ya 1000 orang yang mungkin menonton video saya itu 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 adalah bagian dari bagian dari kebanggaan saya gitu ya saya punya punya ilmu yang mungkin bermanfaat buat kalian semua kemudian yang kedua saya anggap channel ini adalah investasi gitu ya jadi sekarang kios saya sudah berdiri lapak saya sudah punya lapak saya tinggal bagaimana caranya ke depan yang mencari sebuah produk atau membuat sebuah produk yang laku dijual yang kalian semua mau menonton gitu ya oke guys itu tadi ya gaji saya kalian sudah tahu enggak usah kecewa tidak usah ya memang begitu ya jadi untuk mendapatkan puluhan juta ratus juta itu masih perlu waktu yang sangat lama bro karena minimal misalkan jadi berapa nilainya kalian sudah hitung tadi ya sudah jelas sekali kalian lihat disana hitungannya bagaimana PPS nya berapa jadi kalian sudah tahu oke terima kasih bagi kalian yang menonton terima kasih juga buat yang sudah subscribe dan bagi kalian yang baru minat YouTube segera buat gitu ya karena ini investasi bro jadi tidak usah takut jadi semakin lama yang penting kita buat video itu kita investasi saja jadi invest suatu saat kita tidak tahu ya nasib kita baik kemudian dapat video viral dan bisa mendapatkan benefit bisa turunkan ke anak-anak kita kok percaya deh selama itu masih berdiri ini juga akan bisa jangan masukkan ruang kemudian bagi yang kalian sudah punya video tapi masih lelet pelan berat yaitu begitulah tantangannya kita saya juga merasakan luar biasa tantangan ini bener-bener pengen why dan kenapa dan kenapa tapi bahagia kalian akan terbayar setelah seribu ya walaupun melihat dolarnya cuma 0,0 tapi itu sudah begitu bahagia sekali bisa mendapatkan seribu surat kebahagiaan tersendiri ya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat salam iptek 51 bye-bye